Halo Ibu Screen sharing saya sudah Nampak belum ya di layar Ada screen share saya di layar ya Oh Ya 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 Oke Ibu Dimulai saja Ini sudah rekam Proses rekam sudah saya lakukan Bisa Kita Mulai saja Makasih Ibu Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa 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 Terima kasih. 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 Kebebasan berekspresi, di mana generasi digital cenderung ingin mempengaruhi kebebasan. Mereka tidak suka diatur dan dikekang, mereka ingin memegang kontrol dan internet menawarkan kebebasan berekspresi itu. Oleh karena itu, kita harus bisa mengarahkan arahnya dengan baik. Oke, dalam hal proses belajar, generasi digital selalu mengakses dengan Google, Yahoo, mesin pencari lainnya. Kemampuan belajar mereka jauh lebih cepat, karena segala informasi ada di ujung jari. Terkadang Bapak-Ibu, kalian, materi yang kita siapkan, baik itu dalam bentuk paparan PowerPoint, dalam bentuk PDF, itu ketika kita menguji siswa, siswa justru cenderung mencari jawabannya langsung di Google. Tidak membaca paparan atau buku ajar atau e-book yang sudah kita kemas di PDF atau PowerPoint. Jadi mereka ingin insan langsung ingin mencari tulipannya di Google. Bapak-Ibu sekalian, banyak orang tua mengkira bahwa kelakuan manis saat bersama kita itu adalah indikator perilaku manis saat mereka jauh dari jangkauan rumah. Kita tengok tayangan jelas ini, bagaimana kondisi remaja kita saat ini yang begitu sangat memprihatinkan. Nah inilah realitia-realitia di luar sana, di luar pengawasan kita bagai orang tua. Ini yang saat ini seringkali di luar pengetahuan atau di luar kontrol dari orang tua. Kali lagi saya katakan bahwa banyak orang tua mengkira apa yang terjadi di rumah sama dengan mereka yang terjadi di luar. Nah ini adalah satu perilaku-perlaku anak-anak kita yang terpengaruh oleh dunia-dunia maya. Bapak-Ibu sekalian, hal yang perlu diperhatikan orang tua. Ini ada tiga macam. Pertama orang tua diharapkan mampu melindungi anak-anak dari ancaman di era digital. Tetapi tidak menghalangi potensi manfaat yang bisa ditawarkan. Terkait dengan hal itu, maka perlu yang harus diperhatikan adalah mengenai kesehatan mata anak. Paparan berlebihan terhadap penggunaan telepon pintar ini dapat memicu penglihatan yang buruk. Anak-anak yang seharusnya belum saatnya untuk memakai kacamata, bisa jadi dia harus menggunakan kacamatanya di usia yang di belia. Yang kedua adalah masalah tidur. Masalah tidur anak dapat terjadi karena lamanya melihat layar. Kemudian dampak si media digital. Ini menjadikan anak tidak bisa tidur, tidur terlalu larut malam, berlama-lama terpapar dengan media elektroniknya, baik itu TV maupun handphone. sehingga pagi-pagi juga terlambat bangun dan bisa jadi juga terlambat sekolahnya. Berikutnya adalah masalah kesulitan konsentrasi. Gangguan media digital memiliki efek pada keterampilan mengubah perhatian anak, sehingga bisa meningkatkan perilaku terlalu aktif dan kesulitan untuk berkonsentrasi. Anak-anak yang sudah ketanduan gadget, ini memang akhir-akhir ini kita amati banyak yang susah berkonsentrasi. Ketika mengerjakan matematika, mereka juga malas berpikir. Mereka berpikirnya instan, karena sudah ketanduan gadget nanti. Kemudian menurutnya prestasi belajar. Penggunaan media digital yang berlebihan bisa menurutkan prestasi belajar anak, terutama jika konten-konten yang diarahkan bukan untuk konten-konten pembelajaran, tetapi konten-konten yang bersifat huburan semata. Oleh karena itu, sebetulnya sangat penting sekali ya, supaya bagaimana prestasi siswa itu bisa meningkat melalui gadget, ini juga tergantung kepada guru dan orang tuanya. Apakah gurunya nanti memas belajar alunya melalui gadget, kemudian apakah orang tuanya juga memberikan kontrol terhadap penggunaan gadget bagi anaknya, dan itu tergantung dari si individu masing-masing. Perkembangan fisik membatasi aktivitas fisik yang diperlukan tubuh untuk tumbuh yang optimal. Dengan gadget, anak-anak jadi malas bergerak. Dia terdiam, dia terdudur di tempat tertentu, berparing di kamar tidurnya, dengan asik, dengan berd gadget, ria, sehingga dia kurang bergerak. Anak juga kadang sering menahan tapar, haus, dan keinginan buang air, sehingga mengganggu sistem pencernaan, yang menyebabkan ketidakseimbangan bobot tubuh, terlalu gemuk atau kurus, karena malas bergerak itu tadi. Kalau sudah asik dengan gamenya, asik dengan YouTubenya, sehingga makannya tertunda, kemudian hal-hal yang lain juga ditunda. Hal yang lain adalah terkait dengan perkembangan fisikal, di mana itu umpun menjadi pribadi yang lebih mempentingkan diri sendiri, sehingga sulit bergaul secara langsung dengan teman-temannya. Dan memiliki kesulitan mengenali berbagai nuansah perasaan. Perkembangan otak dan hubungan dengan penggunaan media digital, ini penting bagi anak-anak untuk menyeimbangkan antara bermain di perangkat digital dan bermain di dunia nyata. Ini harus kita buat mereka seimbang ya. Kemudian dampak yang lain adalah menunda perkembangan bahasa anak. Penelitian telah menunjukkan bahwa penggunaan media digital bisa menunda perkembangan bahasa anak. Terutama untuk anak-anak usia 2 tahun dan di bawahnya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, jika kita berinternet, ini ada dua macam yang usia biasa dilakukan. Ada yang kita berinternet besar sehat, dan berinternet atau tidak sehat. Yang sehat dan tidak sehat itu menyerang pada dua hal. Yang bisa menyerang pada alatnya, bisa juga menyerang pada manusianya. Alat-alat kita bisa sakit, terkena berbagai penyakit di internet, terkena berbagai ancaman di internet. Baik itu berupa spam, malware, spyware, phishing, dan lain-lain. Ancaman potensial di internet dalam bentuk spam, misalnya email, email email sampah yang berkubi-kubi, di situ juga berbagian dari ancaman. Kemudian spam juga bisa menyerang pada media sosial. Beberapa tahun silam, tempat marah media sosial ini dipenuhi dengan spam yang berbau pornografi, yang notabene akun CIA itu tidak merasa mengirim, kemudian akun tersebut seolah-olah mengirim video-video atau gambar-gambar pornografi. Itu bagian dari ancaman berupa spam. Jadi bisa menyerang pada media sosial, maupun pada email. Ancaman yang lainnya itu berupa malware adalah sebuah program berisi kode, berbahaya, termasuk diantaranya virus worm trojan tadi. Dimana salah satu dirinya itu alat kita menjadi terasa berjalan lambat. Kemudian komputer bisa restart dan crash dengan tiba-tiba. Kemudian aplikasi yang diklik tidak mau terbuka atau not responding. Munculnya peringatan-peringatan yang aneh. Tidak bisa membaca atau membuka flash disk. Tidak bisa melakukan train dan beberapa tanggungan lainnya. Ini merupakan tanda-tanda bahwa komputer atau alat kita juga tidak sehat. Ancaman yang lain juga dalam bentuk spyware adalah jenis program secara diam-diam menginstal dirinya sendiri dan mengumpulkan data-data pribadi. Aktivitas kita di internet, keystore, e-logging, pasport, dan data-data bernilai lainnya. Spyware juga dapat menginstrak cara mengacaukan setting internet. Mengubah setting homepage pada browser kita. Kemudian mengganggu kecepatan internet dan menginstal program-program berbahaya lainnya. Ini biasanya Bapak-Ibu muncul saat kita tidak awas pada dengan urusan download-mendownload. Kita mendownload misalnya bahan ajar dari 10 yang tampil bisa jadi hanya satu atau dua yang benar. Yang lain adalah jebakan-jebakan dalam bentuk spyware. Kalau kita salah klik, kita tekan yes, maka komputer kita akan terkena spyware tersebut yang bisa mengubah settingan-settingan dari tampilan di search engine dan settingan-settingan yang lain. Termasuk ketika kita mencari software-software yang crack, kemudian game-game yang menarik, itu juga seringkali disisipi hal-hal semacam itu. Oleh karena itu kita harus lebih waspada. Ancaman yang lain juga adalah mencoba sebagai aksi penyelitian online yang mencoba mencuri data-data penting pengguna internet. Username, password, dan identitas yang lainnya. Teknik serangan dilakukan dengan social engineering atau soseng. Sebagai contoh kita lihat di sini, ini adalah upaya seseorang sedang melakukan phishing dengan mengelamu fase tampilan Facebook. Kita dikirim link, kemudian link kita disuruh Facebook padahal itu bukan Facebook yang sebenarnya itu Facebook buatan dari sang pembuat phishing untuk memperore user dan password. Ini kita tengok di address bar-nya di sini bahwa alamatnya bukan Facebook tapi alamat lain tapi tampilannya menyerupai Facebook. Dengan cara demikian si pembuat ini akan melihat email Bapak Ibu serta password-nya apa untuk digunakan hal-hal yang negatif. Nah, phishing-phishing juga kadang saat ini juga marah di WA misalnya di momen-momen tertentu Bapak Ibu misalnya momen nebaran ada kartu ucapan Bapak Ibu diminta menuliskan nama kemudian disebar ke siapa ini salah satu bentuk-bentuk phishing Bapak Ibu jadi sang pembuat kartu ucapan itu akan mengetahui nomor HP Bapak Ibu dan nama atau identitas Bapak Ibu biasanya digunakan untuk mengirim SMS broadcast entah itu dalam bentuk iklan barangkali Bapak Ibu sering mendapatkan SMS broadcast atau telepon-telepon yang bernada penipuan yang mengetahui nama Bapak Ibu nah tentunya mereka dapatkan identitas itu dari cara-cara seperti ini kita disuruh mengklik sesuatu masukkan nomor HP atau nama kita atau bahkan ada yang lebih lengkap adalah data yang lain mau itu berubah kuota gratis juga ini juga semarak gitu ya dapatkan kuota gratis ya NGB ulang tahunnya ini itu juga dalam salah satu bentuk-bentuk phishing ucapan tahun ulang tahun juga demikian ucapan lebaran juga marah kemarin juga beredar bentuk-bentuk phishing dalam bentuk seperti itu kemudian Bapak Ibu ancaman yang lain phishing juga ini salah gunakan dalam terkait dengan transaksi perbankan ya jadi seseorang membuat tampilan mirip salah satu bank misalnya entah itu bank mandiri atau yang lain-lain ya kita disuruh mengklik itu dan memasukkan nomor rekening dan lain-lain di dalam situs yang menyerupai situs yang sebenarnya ini meniru punya tampilan mandiri padahal alamatnya bukan alamat bank mandiri ini oleh karena itu Bapak Ibu kita harus bisa menghindarinya jangan asal klik jangan pernah mengklik link yang tampak mencurigakan yang muncul di email insan messenger facebook WA dan lain-lain itu yang tidak jelas maksud dan tujuannya ya biasanya diiming-imingin dengan sesuatu yang praktis yang ma spre yang mazemana gitu ya jika ingin login ke situs perbankan Anda ketikan saja alamatnya situs bank tersebut www.wcwas.com dan seterusnya ya kemudian periksa adres badge nya alamatnya atau url nya yang biasa di bagian atas browser itu alamatnya betul-betul dilihat kalau sudah belakangnya ada embel-embel yang lain model blok atau apa gitu ya yang gratisan seperti itu, itu sudah, itu bukan sesuatu yang resmi dan pasuk disuruhai Bapak Ibu dapat hadiah ini, kemudian buka link-nya dapat hadiah dari telekomsel, dari apa yang sering terjadi, buka di link, ternyata itu bukan link resmi, adalah blog atau web buatan orang-orang yang sengaja ingin menipu Bapak Ibu dengan teknik-teknik pising itu tadi Nah, bagaimana ancaman dengan kesehatan anak, atau pentingan anak, tadi menyerang pada alat-alat kita, bagaimana ini ancaman dengan anak, ini akan lebih berbahaya Saat ini banyak sekali, ini juga lembaga-lembaga yang berfokus bagaimana mereka melindungi anak-anak dari bahaya seksual di dunia maya Di sana ada organisasinya Bapak Ibu nanti yang punya waktu bisa menjadi rewan-relawan di sana terkait dengan apa itu ancaman-ancaman potensial terhadap seksualitas anak di dunia maya, bisa itu dalam bentuk CACM, Seligian Sexual Protection Material, ini salah satu ancamannya Nah, bentuk-bentuk ancaman anak ini bermacam-macam Bapak Ibu ya, tadi sudah jelaskan dampak-dampaknya juga sangat mengerikan Bapak Ibu pelakuan anak-anak kita baik itu dinjang SD, PSMA, dan SMK kalau kita temukan di sana kita sudah bisa dikatakan sebagai darurat darurat pornografi dan yang perlu kita waspadai kita sebagai orang tua ini dampak-dampak negatif di kalangan remaja sudah semakin merajan Nah ya, dampak negatif penggunaan yang berlebihan ini juga banyak orang tua yang juga apa itu melakukan hal-hal yang berlebihan sehingga anaknya protes seperti yang ada pada gambaran ini merupakan gambar protes anak-anak terhadap orang tuanya yang tidak berlebihan ini juga merupakan meme dari anak-anak yang juga kadang protes orang tua yang juga jika dia berlebihan dalam menggunakan jajetnya demikian juga ada ada ibu-ibu ini merupakan pikiran kecil bagi ibu-ibu kita juga terkait dengan penggunaan jajet yang berlebihan di dunia maya nah tentunya dari beberapa dampak negatif ada juga sebetulnya dampak positif yang kita rasakan selama ini bapak ibu misalnya internet sebagai informasi yang sangat cepat begitu kita kirim ada berita A dari kementerian pendidikan atau dari mana langsung share semua grup ada isinya sama ada ini hari ini ada penculikan langsung di semua grup ada hal yang sama sehingga yang lain juga melakukan respon yang responsif yang cepat bagaimana supaya menghindari strategi penculikan ada yang bikin buyunan-buyunan yang bermacam-macam orang tua dan anaknya bertukar pakaian ini hanya salah satu sentilan-sentilan tapi disini yang penting manfaatnya bisa sebagai informasi yang sangat cepat kemudian sebagai media dakwa kemudian media motivasi kemudian tuntunan praktis dan lain-lain ini salah satu bentuk-bentuk di dalam dunia pendudikan juga tidak kalah manfaatnya ya kita bisa menggunakan teknologi ini sebagai teaching tool alat kita untuk mengajar paparan-paparan yang baik video-video dari youtube yang baik kita bisa cari di internet sesuai dengan mapel kita kemudian kita paparkan ke sekolah bahan acar yang baik juga banyak di rumah belajar sendiri sudah lengkap ada konten-konten multimedia interaktif yang menarik yang barangkali bapak ibu tidak sempat membuat seperti itu kita tinggal pakai saja paparan-paparan yang ada di rumah belajar di sumber belajar itu kalau kita membuat sendiri perlu waktu berhari-hari bapak ibu tinggal tari sesuai dengan tema kemudian kita berikan atau kita gunakan sebagai alat untuk mengajar di kelas kemudian manfaat yang lain yaitu learning assessment jadi kita bisa mengakses kita bisa mengevaluasi siswa kita melalui soal-soal ujian pakai itu dalam bentuk ujian nasional berbasis komputer atau USBK ujian sekolah berbasis komputer dan banyak sekali software-software yang menawarkan alternatif untuk membuat assessment ini mungkin kemarin bapak ibu sudah ada dari pemateri-pemateri yang lain bagaimana membuat soal bagaimana mengemas soal bagaimana membuat kuis dan lain-lain dengan software-software yang bervariasi ya termasuk yang saat ini sedang dilakukan oleh beberapa sekolah tingkat SMP dan SMA adalah mengenai simulasi UNPK anak-anak terus menerus di drill UNPK ada simulasi satu simulasi dua sampai simulasi dan seterusnya jangan jadi stretch sehingga wajahnya berubah drastis seperti sentilan yang saya paparkan di layar ini ya manfaat yang lain adalah learning collaboration kita ketahui bahwa era abad pembelajaran abad 21 salah satunya adalah kolaborasi kolaborasi antara guru dan siswa guru dan orang tua orang tua sesama orang tua guru sesama guru sesama siswa ini kita di media maya juga sudah tersedia media untuk itu kita kita buka buka situsnya di sign up for psychology ini saya sudah paparkan materi ini secara khusus di sesi sebelumnya yang Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan sesama guru di Indonesia bahkan dunia kolaborasinya bisa dalam bentuk bertukar atau berbagi bahan ajar juga bisa berbagi soal-soal yang dibuat oleh guru-guru lainnya atau Bapak Ibu yang buat di sana banyak sekali guru-guru yang bisa diaja sharing Bapak Ibu sekalian penggunaan media digital kita harus sesuai dengan ujah perkembangan anak orang tua dan anak memerlukan kesempatan utara penggunaan media digital bukan untuk sekedar memprosek anak tapi untuk memberikan keterampilan yang tepat saat anak terpapar oleh informasi dari media karena orang tua tidak mungkin selalu dapat mengawasi anak-anak nah ada batasan-batasan tertentu sesuai dengan ujah direkomendasikan untuk usia 1-3 tahun memiliki batasan waktu tayang pada media digital dan memanfaatkan media digital dalam bentuk audio untuk menambah kosa kata dan lagu-lagu Bapak Ibu audio Bapak Ibu bisa buka di situs portal rumah belajar di portal rumah belajar ada banyak sekali audio-audio untuk anak paut baik itu audio dalam bentuk sebuah dongeng sebuah cerita kemudian motivasi-motivasi kalau zaman dulu ada kita kenal dengan sanggar cerita ada sebuah radio RRI atau radio apa ada sanggar cerita dalam bentuk audio menceritakan misalnya binatang atau interaksi binatang dengan manusia dan di situ kita bisa mengambil iklimah dari cerita atau dongeng tersebut kemudian memanfaatkan program aplikasi untuk meningkatkan terlaku prosesial pada anak misalnya sikap empati atau berbagi dan selanjutnya adalah memanfaatkan informasi tentang berbagai macam orang dengan latar belakang yang berbeda untuk belajar mengenal keaneka ragaman jadi di usia ini Bapak Ibu belum direkomendasikan untuk media mata atau visualnya baru direkomendasikan untuk media dengarnya saja jangan sampai anak kita yang masih tiga tahun sudah keranjingan Youtube keranjingan TV TV iklan atau apa dimatikan sehingga anak nangis lebih baik kita membuat anak kita nangis di usia balita daripada kita nanti dibuat nangis anak-anak ketika kita berada di usia balita juga maksudnya sekitar 50 tahun kemudian menghindari tayangan program media digital yang mengandung kekerasan dan sexualitas menghindari tayangan program pada digital yang menakutkan misalnya hantu menghindari tayangan program media digital yang menggunakan bahasa yang tidak senonoh dan agresif karena anak dapat mengingat dan mengulanginya lagi entah itu sebagai candaan atau yang lain-lain kemudian menghindari tayangan iklan dan media digital dengan konten yang tidak tepat untuk usia anak menghendampingi dan perinteraksi dengan orang tua mengasut saat menggunakan media yang berikutnya adalah menghindari penggunaan media dan perangkat digital sebagai pengganti peran orang tua seperti ini yang durang juga saya temukan anak-anak ingin menenangkat anaknya supaya anaknya tenang tak rewel sudah dibegangin jejer sehingga lama-lama anak menjadi kesanduan Bapak-Ibu sekalian bagaimana untuk usia 4-6 tahun ini memiliki kesepakatan bersama yang dipahami dan dijalani anak memonitor pelaksanaannya kemudian konsisten menerapkan konsumsi atas pelanggaran dan memberikan apresiasi atas keberhasilan anak dalam menjalankan kesepakatan kemudian memanfaatkan program aplikasi yang mendidik terkait dengan kesiapan sekolah misalnya mengenal huruf angka dan pengetahuan dasar memanfaatkan program aplikasi yang mengajarkan beri aku ke teman serta menghargai perbedaan dan keanekaragaman yang ada kemudian membahas persamaan dan perbedaan anak dengan tokoh favorit yang dilihat melalui media dengan tujuan meningkatkan keterampilan membedakan hal yang baik dan yang buruk jadi di usia 4-6 boleh sudah dalam bentuk tayangan-tayangan visual tetapi visual yang harus kita pilih dan kita selektif tidak boleh anak berselancar sendiri kemudian menghindari tayangan program media digital yang sarat dengan kekerasan menghindari program media digital yang bisa yang biasa dan kenalan dan penyimpangan gender kemudian menghindari program tayangan media digital yang menunjukkan tokohnya menyelesaikan masalah dengan kekerasan kemudian membimbing anak mengenal mana yang fakta dan yang segedar fantasi ini juga harus kita perhatikan di usia 8 sampai 12 tahun memiliki kesepakatan yang dipahami dan dijalani bersama memonitor pelaksanaannya yang konsistat menerapkan seksualitas atas pelanggaran dan memberikan apresiasi atas berhasilan dalam menjalankan kesepakatan memanfaatkan program atau video yang berbagai pengalaman positif yang menstimulus imaginasi kemudian mendiskusikan perilaku baik dan tidak baik karakter di media yang mereka kenal serta mendiskusikan hal-hal terkait peran laki-laki dan perempuan harus dipedakan menghindari tayangan program media digital yang menampilkan agresivitas antisosial perilaku negatif lainnya memberikan pemahaman tentang lelucon mengenai anggota tubuh jangan bikin lelucon-lelucon yang menjorok ke arah sana ini sering terjadi saya lihat menghindari tayangan iklan yang berlebihan terutama mengenai pola dan nutrisi makanan yang tidak sehat menghindari tayangan gambar atau iklan rokok bagaimana dengan usia remaja dimana memiliki kesepakatan yang dipahami dan dijalan bersama memonitor pelaksanaannya konsisten menerapkan konsisten sehat pelanggaran dan memberikan apresiasi atau keberhasilan anak dalam menjalankan kesepakatan memperkenalkan keanekaan agaman ras etnis dan situasi ekonomi mengajakan apriki kritis atas tayangan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan menurut kamu apa yang paling menarik dari video ini misalnya pertanyaannya seperti itu memanfaatkan tayangan media dan perangkat digital untuk membicarakan berbagai karakter kemudian memanfaatkan media blog untuk melatih berpikir kritis siswa mengajak anak untuk mengeksplorasi lebih jauh minat dan bakatnya menghindari tayangan iklan rokok menanamkan etika berkomunikasi memperhatikan pengaturan privasi di media digital dan membatasi aktivitas anak di dunia sosial ini orang tua harus membatasi ini bisa jadi kita harus dapat password media sosial dari anak kita untuk menjaga hal-hal yang negatif bapak ibu sekalian ada sembilan gelagat yang menurigakan saat anak berinternet yang pertama dia akan menutup layar monitor dengan cepat layar window dengan cepat kemudian mengakses internet saat sampai larut malam kemudian mengubah password dan tidak mau memberitahu kepada orang tua kemudian menggunakan komputer selain di rumah mulai memisahkan diri dari keluarga dan teman-teman menemukan foto-foto asing di komputer menerima telepon dari orang yang tadi kenal menerima kritik kiriman surat dan menemukan file atau gambar yang tidak kononoh di komputer kita ini yang harus kita password bapak ibu kita saya tayangkan dulu terkait dengan bahaya pornografi jika itu sering dikonsumsi oleh anak-anak kita yang tidak terkait dengan dengan Terima kasih. 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 Laptop. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Anda untuk memonitor penggunaannya. Kemudian Bapak-Ibu tangkal-tangkal dengan software-software tambahan barengkali Bapak-Ibu nanti men-setting bagian Play Store-nya upaya-upaya yang kita bisa lakukan adalah tadi men-setting bagian Play Store-nya, kemudian men-setting bagian YouTube. Di YouTube itu ada settingan-settingan yang bisa mencegah anak untuk melihat konten-konten yang negatif. Itu Bapak-Ibu bisa setting di YouTube-nya. Kemudian ketika dari media sosial juga kita bisa ajarkan mereka bagaimana cara melaporkan konten-konten pornografi melalui media sosial. Ketika cara-cara yang itu sudah Bapak-Ibu lakukan, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan yaitu dengan menambahkan software-software tambahan. Yang sebelumnya kita membuat aturan mengenai lamanya waktu online. Kemudian bicarakan mengenai konsekuensi kemudian aturan ketika dia melanggar. Baik, demikian Bapak-Ibu sekilas tentang teknologi parenting bahwa internet ini adalah sebuah alat seperti sebuah pisau ya temen behind the gun pisau akan bermanfaat bagi ibu-ibu ketika digunakan untuk memasak dan tidak bermanfaat bagi penjahat jika digunakan untuk menjamret. Begitu saja waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator prosentasi saya saya kiri selamat diang Assalamualaikum Wb Assalamualaikum Wr Wb Selamat menikmati Bapak-Ibu jika tidak ada pertanyaan atau nanti ada pertanyaan yang belum terselesaikan bisa lewat Bapak-Ibu sudah pukul 11.00 sesuai dengan yang saya janjikan tadi kita akhiri sekitar jam 11 kalau ada pertanyaan mungkin ada satu silakan saya jawab dulu kalau tidak ada langsung bisa saya akhiri bagi nempuan dengan Ibu Moderator ada hot ada pertanyaan? ya ada pertanyaan Bapak mau buru-buru Pak? ya sepertinya itu ya boleh kalau hanya satu saja gitu kan itu tuh memang yang apa ya itu untuk di ya betul Bu di setiap di semua jacet ada ya dari semua jacet dari berbagai tipe ada untuk di jadi game game beberapa pornografi yang datangnya dari playstore kita bisa lakukan settingan melalui menu playstore kita buka kemudian disitu ada garis-garis kemudian disitu ada panduan orang tua dan disitu ada setelan juga kontrol orang tua nah nanti kita aktifkan aktifkan di bagian kontrol orang tua itu standarnya non-aktif ketika kita baru membeli kita baru menginstall standarnya non-aktif jadi game apa saja bisa di download disitu baik itu yang kontennya baik atau yang negatif juga ada oleh karena itu ya perlu kita setting kita setting dari menu setelan kemudian kontrol orang tua kita diminta password supaya nanti anak-anak nggak mau ngubah dan kita atur usia anak sehingga mereka tidak bisa mendownload game-game yang berpotensi menjadi ranahnya konten pornografi begitu juga di youtube juga kita ubah lakukannya dimelalui setelan kemudian mode terbatas diaktifkan mode terbatas itu biasanya otomatis non-aktif jadi konten apa saja yang berbual pornografi banyak sekali di youtube ketika itu di kita mode terbatasnya kita aktifkan insyaallah ya sedikit berkurang konten-konten tersebut paling hanya sekejar ya kis biasa seperti itu baik itu saja sangat jelas seperti ini kita rasa kita aja baik ya baik untuk untuk kalau ada yang belum terselesaikan disini bisa di cabri karena saya harus keluar dari ruangan ini untuk tugas yang berikutnya saya Girit selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati